Di kota Makassar, Sulawesi Selatan malam tadi digegerkan dengan penemuan jasad bayi dalam sebuah kardus. Saat ditemukan, bayi tersebut sudah dalam keadaan membusuk. Penemuan jasad bayi di depan salah satu toko di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Wajo, kota Makassar, menghebohkan seluruh karyawan serta warga sekitar. Jasad bayi pertama kali ditemukan di dalam kardus oleh karyawan toko di lantai dua ruko tersebut. Saat kardus dibuka, jasad bayi sudah dalam keadaan busuk dan dipenuhi belatung. Diduga jasad bayi adalah hasil hubungan gelap yang tidak diinginkan kelahirannya. Pertama-tama kan mulai hari Senin, hari Senin mulai ada bau bangkai. Tapi saya pikir itu bangkai tikus. Hari Senin kebetulan saya sibuk kerja, jadi saya tidak cari bangkainya. Pas hari Selasa, saya coba cari-cari, ternyata tidak dapat. Pas hari Rabu tadi pagi, saya baru tahu dari tetangga sebelah katanya kalau mereka cium juga bau bangkai. Saya coba cari lagi. Pas siang, tetangga yang sebelah sini datang ke simpul kalau di depan dapur lantai dua ada bungkusan plastik. Selesai, saya kerja. Saya naik periksa itu bungkusan. Saya ambil, terus saya bawa turun. Nanti di bawah sini saya periksa. Itu bungkusannya dalam bentuk apa itu, Pak? Kantong plastik, double. Dalamnya hitam, di luar putih. Oh, kantong keresik, Dik? Iya, kantong keresik. Aparat kepolisian dari Polsek Wajo bersama Polres Pelabuhan langsung mengevakuasi jenazah tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi dan divisum. Saat ini diduga pelaku telah diamankan dan masih dalam pemeriksaan polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, Ainyus, melaporkan. Terima kasih.